Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Hari ini saya akan membahas tentang perbedaan antara TOEFL dan juga IELTS. TOEFL di sini adalah TOEFL IPT dan bukan ITP. Sebenarnya bedanya adalah gampang kalau ITP itu lebih digunakan di lokal institusi di Indonesia, tapi untuk yang ke luar negeri sebaiknya menggunakan TOEFL IPT. Dan untuk IELTS-nya pun, jika untuk belajar atau S2, S3, S1 pun, harus menggunakan IELTS Academy. Nah, mari kita bahas yang pertama, itu TOEFL IPT. Oke, let's check it out. Nah, untuk TOEFL IPT sendiri, sebenarnya mereka punya unggulannya masing-masing ya. selalu berkaitan dengan berapa jumlah institusi yang bakalan menerima hasil tes ini. Dan dia ada tiga jenis testing option. dan ya, ini seperti ini kita lihat, ada IPT test di test center, home edition dan paper edition. Sebenarnya, tingkat keseluruhan sama ya, tapi lebih disangankan ke test center. Ini kelebihannya sih sebenarnya karena home edition berarti kita bisa bawa, bisa kita kerjakan di rumah, tapi harus dengan uangannya, cukup pendukung ya, karena untuk speaking-nya nanti akan video call dengan text speaker. Oke, disini kita lihat available test center-nya, untuk yang test IPT, dia lebih sedikit dibandingkan IELTS Academic. Kalau di IELTS Academic, lebih banyak ya, di British Council, IDP, IELTS, ya, kita lihat disini, kita klik saja tombolnya, coba Jakarta ya. Kita klik Jakarta, kita klik continue, dan lihat berapa banyak yang tersedia. Aduh, wow! Untuk yang tersedia per bulan saja sebenarnya sedikit ya, tidak seperti IELTS Computer Deliver. Biasanya itu, berapa ya? Se-4 minggu banyak sepenuh gitu guys, selama 1 bulan. Kita klik show map, show map ya, dan cuma ada sekitar 4 guys. Ini itu perbekatan ya. Coba kita pilih yang nomor 1. Ada disini, Jakarta Indonesia, 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 Foundation, dan blablabla. Nah untuk yang IELTS sendiri kita lihat Kita ke IELTS nya Agak mirip sebenarnya guys Mereka juga mengandalkan sekelas ribuan Dan institusi yang bakal menerima hasil tes mereka Untuk imigrasi, kebutuhan kerja, study Dan untuk yang study harus yang academic Kalau yang work bisa general bisa juga academic Begitu juga dengan migration Nah disini semua keterangan jelas ya Nah untuk perbandingan nilainya Sebenarnya equivalentnya seperti ini Jadi nilai dari IELTS dengan TOEFL Yang IELTS paling tinggi adalah 9 dan TOEFL paling tinggi adalah 120 Sebenarnya sebagai tutorial saya Tidak pernah membuat suatu Apa ya namanya cita-cita buat murid saya itu dapet 9 dan 10 Sebenarnya 80 sudah lebih dari cukup guys Sudah diterima bahkan di kelasnya Oxford atau Harvard Top 3 lah pasti diterima Kalau sampai sempurna gitu Boleh-boleh saja cuman Ya expect nya yang biasa aja Jadi seperti ini Konversi penilainya antara IELTS dengan TOEFL Nah untuk yang IELTS sendiri Kita lihat di biasiswa reguler dan persyaratannya TOEFL TOEFL IBT Mereka juga terima PTE Akademik Tapi tidak begitu populer sebenarnya Kita lihat disini Magister Dalam Negeri Masih menerima TOEFL ITV Sebesar 500 Untuk IBT nya 61 dan PTE Akademik 50 IELTS 60 Nah untuk yang luar negeri ITV sudah tidak ada lagi guys Jadi untuk yang master luar negeri ini Hanya menerima IBT PT Akademik dan IELTS Akademik 6,5 Kebetulan saya juga pas-pasan 6,5 Jadi Karena saya belajar sendiri Jadi it's okay Karena udah berselesai Dan udah diterima di ODP Dapat kesempatan lulus Jadi saya gak mau mikirnya pusing Nilai IELTS saya terlalu rendah Hehehe Dan yang Dalam negeri untuk S3 Doktoral Sedikit lebih tinggi Begitupun dengan yang di luar negeri Jadi Oke Setifikat TOEFL ITV berlaku Berasal dari lembaga resmi Penelenggaraan Test TOEFL ITV Indonesia Ya Lembaga bahasa Kursus Bahasa Inggris Mereka resmikal Nah Jadi Seperti itulah Tentang Perbedaan Antara TOEFL IBT Dengan IELTS Akademik Kesimpulannya adalah Bagi saya Baik TOEFL Maupun IELTS Sama-sama Punya Kredibilitas Yang baik Diterima Di banyak institusi Di luar negeri Tapi sebagai Orang yang sudah Punya pengalaman Mengambil IELTS Saya lebih menyalahkan IELTS Karena IELTS Itu lebih banyak Peluangnya Dan juga Lebih banyak Institusi yang menerima Terutama di UK New Zealand Australia Canada Dan juga di Amerika Sedangkan untuk TOEFL IBT Biasanya di UK Agak sedikit kurang Diminati Mungkin kurang Diterima ya Tapi intinya Dua-duanya sama-sama Bagus Dikirkan lagi Untuk kalian yang ingin Dapetin IELTS Akademika Atau TOEFL IBT Untuk Konsisten Jangan sampai Bingung nanti Malah ngampil dua-duanya Padahal sebenarnya gak perlu Salah satu aja pilih Jadi Ya Intinya seperti itu Bagi saya Kalau kalian fokusnya ke UK Australia New Zealand Canada Pilih IELTS Kalau kalian cenderung ke Amerika Mungkin TOEFL IBT Sekian dari saya Terima kasih Sampai menit ini Kalian nonton Jangan lupa Subscribe Dan juga Like Dan bagi kalian yang punya Pertanyaan Silahkan Di Tuliskan di kolom Terima kasih Sampai jumpa Bye 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 Terima kasih.